Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap bulita Guru dan kilat mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya Karena mendengar suara petir Sebab takut akan mati Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir Quran Surat Al-Baqarah ayat 19 Teman-teman, tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu Yang pertama, kalian diusahakan bisa mengetahui cara menghasilkan dan menyalurkan energi listrik Kemudian, dapat mengetahui cara menghemat listrik dalam kehidupan sehari-hari Terjadinya gejala listrik Sudah pernah kita singgung di pertemuan listrik bagian 1 ya Arus listrik dapat mengalir pada rangkaian yang tertutup Nah, apa itu rangkaian yang tertutup? Rangkaian yang tertutup adalah rangkaian yang tidak memiliki ujung-ujung rangkaian Bisa dilihat di gambar Rangkaian listrik yang dapat menyebabkan arus listrik mengalir disebut dengan rangkaian tertutup Rangkaian listrik yang arus listrik tidak mengalir disebut rangkaian terbuka Itu ada gambar, lihatin Gambar yang pertama itu adalah rangkaiannya terbuka Jadi ada garis miring itu seperti terbuka Nah, itu adalah gambar dari rangkaian yang terbuka Jika rangkaian terbuka, maka arus listrik tidak bisa mengalir Gambar yang sebelahnya, gambar B, itu adalah contoh gambar rangkaian yang tertutup Arus listrik bisa mengalir pada rangkaian yang tertutup Gambar A, lampunya tidak bisa menyala Yang gambar B, lampunya menyala Dilihat itu yang gambar lebih jelas ya Antara rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup Bagaimana arus listrik bisa dihasilkan? Kita pelajari dulu tentang muatan listrik Semua benda tersusun atas atom-atom yang berukuran amat kecil Atom terdiri dari inti atom, proton dan neutron Dan juga elektron yang mengililingi inti atom Proton bermuatan listrik positif Elektron bermuatan negatif Neutron tidak bermuatan listrik Benda yang kelebihan proton disebut dengan benda bermuatan positif Benda yang kelebihan elektron disebut dengan benda bermuatan negatif Nah, suatu benda dapat diberi muatan listrik Melalui cara digosok Elektromagnetik dan juga induksi Pembentukan arus listrik Arus listrik terjadi karena adanya perpindahan muatan listrik Menurut teori elektron Muatan listrik yang berpindah adalah elektron Elektron berpindah dari daerah yang kelebihan muatan listrik menuju daerah yang muatan listriknya lebih sedikit Daerah yang kelebihan elektron disebut kutub negatif Daerah yang kekurangan elektron disebut kutub positif Jadi, elektron berpindah dari kutub negatif menuju kutub positif Perpindahan elektron disebut dengan arus elektron Menurut teori listrik Muatan yang berpindah adalah proton Proton mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif Perpindahan proton disebut arus listrik Sekarang kita pelajari tentang pembangkit listrik Yaitu, peralatan yang berfungsi untuk membangkitkan energi listrik Dengan cara mengubah energi potensial menjadi energi gerak Selanjutnya, menjadi energi listrik Ada beberapa contoh pembangkit listrik PLTD Pembangkit listrik tenaga diesel PLTD memanfaatkan sumber energi dari bahan bakar solar Kemudian ada PLTA Pembangkit listrik tenaga air PLTA memanfaatkan arus air yang berfungsi menggerakkan turbin yang terhubung dengan generator Sekarang kita pelajari tentang penghematan listrik Bagaimana cara menghemat listrik? Tentunya kalian sudah pada tahu ya Matikan lampu dan elektronik yang lain jika tidak digunakan Tidak meninggalkan alat elektronik dalam keadaan standby karena masih mengonsumsi listrik Gunakan alat elektronik yang menghemat energi Matikan lampu di siang hari Gunakan cahaya dari matahari Dan gunakan lampu hemat energi Untuk tugas kali ini Kerjakan buku paket halaman 60 sampai dengan 61 Tidak dikumpulkan soal akan dibahas bersama ketika zoom Cukup dikerjakan saja ya Jadi ketika nanti zoom Ketika ustazah menunjuk Kalian sudah bisa jawab ya Ya Alhamdulillah Pembelajaran kali ini sudah selesai Tentang listrik Pada bagian satu kita pelajari tentang arus listrik Dan juga rangkaian listrik Ada rangkaian seri, paralel dan juga campuran Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing rangkaian Kemudian kita pelajari Terjadinya gejala listrik Dan juga pembangkit listrik Ya dan juga penghematan listrik Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian materi Ustazah Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh